Alhamdulillah 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 Eid al-Fitri Kita bahas dulu maknanya Apa itu Eid al-Fitri Setelah itu kita masuk ke persiapannya Eid Itu artinya kembali Pulang Kembali ke asal Saya ulang Kembali ke asal Ke asal mula Karena itu saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Asal pulangnya Asal tempatnya Disebut dengan Ma'ad Waktunya Disebut dengan Mi'ad Karena itu Ada ayat dalam Al-Quran Misal serah ketiga Alhamdulillah Ayat yang ke sembilan Inna Allah la yukliful Mi'ad Sungguh Allah Tidak akan pernah Mengingkari janjinya Di antara janjinya adalah Mengembalikan setiap manusia Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sesuai dengan waktunya Di banyak janji-janji Allah Kepada hambanya Di antara janjinya Pasti semua hamba Allah Akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tempat kembalinya Disebut dengan Ma'ad Namanya Ma'ad Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah Punya kitab Namanya Zadul Ma'ad Bekal untuk kembali Kalau bahasa kerennya sekarang Bekal untuk mudik Kalau antum sekarang Sedang persiapan mudik Ingat Mudik dalam pengertian kita Nanti akan terbagi pada dua bagian Mudik pada kampung halaman Di dunia Mudik pada kampung halaman Di akhirat Hati-hati Kalau mudik dalam urusan dunia saja Anda begitu persiapkan luar biasa Bahkan kami pernah mengecek Tiket Reta api saja Itu sebelum Ramadan Sebulan sebelum Ramadan Sudah habis Sudah bayangkan Sebulan sebelum Ramadan Dan luar biasanya Bulan Ramadan Itu disiapkan Mencari bekal Untuk mudik Dengan persiapan tiket Yang sudah ada Di Ramadannya Mencari bekal Untuk mudik Dan ditata tuh Sepuluh hari pertama Sekian Dua puluh hari pertama Sekian Tanggal pulangnya Sudah ditentukan Ya seminggu sebelum Ramadan Sebelum lebaran Pulang Sepekan tuh Sudah disiapkan Bahkan motornya Sudah ditata gitu kan Baik sebagian Mulai diperluas Naging Ada yang ditambah Pelepah pisang Ujungnya gitu kan Ada yang ditulisin Ada yang macam-macam Diboncengin Segala rupa dimasukin Saya sering katakan Motornya kadang-kadang Bebek Tapi bekalnya singa gitu kan Nah yang satu dua tiga Dan seterusnya Dan semua ditulisin Aku pulang Dan sebagainya Itu maat Tempat untuk pulang Disiapkan betul Dan selalu Fitrah pada mudik Itu melekat Persiapan-persiapan Di dua sisi Persiapan yang akan pulang Dan persiapan yang akan dikunjungi Di tempat pulang Silahkan anda cek Setiap yang akan pulang Dia akan siap-siapkan Semua bekalnya Persiapan siapa yang pulang Bagaimana keadaannya Dan uniknya Ini yang paling unik Hebatnya Orang yang merasa Bekalnya kurang Dia tidak siap pulang Bahkan tidak pulang Kami pernah tanyakan Pada seseorang Ketika masih ada Di lingkungan Dia tinggal Dan belum kembali Ke kampung halaman Kenapa anda Nggak mudik mas Nggak ada bekal ustaz Nggak ada bekal Nggak ada bekal Takut pulang Nggak ada bekal Tidak berani pulang Tidak ada bekal Tidak punya kesempatan Untuk pulang Masya Allah Hebatnya Yang punya kesempatan Yang punya bekal Kemudian dia dengan bangganya Menghubungi Ketempat yang akan dituju Dia katakan Aku akan pulang Maka yang disana Karena tahu dia akan pulang Maka disiap-siapkanlah Segalanya dengan sangat luar biasa Ditunggu tanggal pastinya Rumahnya dicecet Disiapkan segalanya Melimpah makanannya Segalanya ada ditata dengan rapi Dan hebatnya Dari hal-hal yang tidak ada pun Diada-adakan Yang tak terbayang sebelumnya Silahkan cek Jenis-jenis makanan Makanan kering Makanan basah Makanan yang berbeda Antara isi dengan luarnya Dia kan Ya lu tuh luarnya kongguan Dalamnya rangginang Dia kan Wah ada macam-macam lah Itu pun juga Ya keluarganya beda-beda ya Di kongguan ada ibu Dengan beberapa anaknya Suaminya gak ada kan Ditemukan di kaleng yang lainnya Macam-macam lah Kaleng itu kumpul Ya ada kaleng Macam-macam lah ya Di Allahu Akbar Itu mudik dunia Nah sekarang persoalannya Ada mudik yang kedua Dan mudik ini sifatnya abadi Mudik ini sifatnya abadi Dan tidak sedikit orang yang berharap Mudik sampai ke tempat dunia Ternyata dia lebih pulang duluan Ketempat akhiratnya Dan celakanya Ini yang paling bahaya Dia menyiapkan bekal dunianya Dengan maksimal Saat akan mudik dunia Tapi dia tidak menduga Bahwa bekal persiapan ke akhiratnya Tidak dia siapkan dengan baik Dan ternyata mudik akhiratnya Lebih cepat dibandingkan dengan mudik dunianya Maka pulanglah dia ke akhirat Tanpa membawa bekal-bekal Yang telah dia siapkan Fokusnya untuk urusan dunianya itu Ini yang paling berbahaya Karena itulah bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Saat kita menyiapkan bekal Selama Ramadan ini Maka ketahuilah Allah telah mempersiapkan Para penghuni-penghuni surga Untuk menyambut kita saat kembali Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita puasa untuk mendapatkan taqwa Maka saat itulah Kemudian surga disiapkan Bagi orang-orang taqwa Silahkan anda cek dalam Al-Quran Umumnya setiap muncul kalimat surga Itu selalu dilekatkan Dengan kalimat taqwa Atau amalan-amalan taqwa Silahkan cek Teman-teman sekalian Kita lihat misalnya Quran surah ketiga ayat 133 Bersegera anda introspeksi diri Bermuhasabah Istighfar Dan berharaplah anda mendapatkan surga Bisa masuk ke surga Yang luas-luas langit dan bumi Kami siapkan untuk orang taqwa Quran surah 51 Ayat 15 Sampai dengan bahkan 23-nya Orang-orang taqwa itu Kami akan tempatkan di taman-taman surga Orang taqwa Melekat Sungguh bagi orang-orang taqwa Ada keberuntungan yang besar Dia akan mendapatkan taman-taman Di surga yang sangat indah Selalu Taqwa surga Taqwa surga Kalau gak disebutkan taqwanya Disebutkan amalannya Orang taqwa itu kan amal soleh amalannya Silahkan cek Setiap ada kalimat taqwa Setelahnya pasti amal soleh Dhalikal kitabu la rayba fi Hudalil muttaqin Siapa muttaqin itu? Yang beramal soleh Alladhina yu'minuna bil ghaib Wa yuqimuna salat Salat amal soleh Wa mimma razaqnahum yunfiqun Setiap ada kalimat iman Setelahnya amal soleh Quran surah 103 Walas Innal insana lafi khus Illa alladhina amanu Wa amilu salihat Rinciannya salat Rinciannya zakat Rinciannya infak Rinciannya puasa Dan sebagainya Dan berita baiknya Ayat puasa Itu diakhiri dengan kalimat taqwa Tujuan kita puasa Untuk taqwa Quran surah kedua Ayat 183 Ya ayuhal ladhina amanu Kutiba alaikum usiyam Kama kutiba ala ladhina min kablikum La'allakum tattaqun Jadi saat kita Ramadhan ini Ternyata Allah sedang melatih kita Sebagai penghuni surga InsyaAllah Jadi wajar Kalau Nabi katakan Semua umatku akan ke surga Semua umat Nabi Kata Nabi akan ke surga Tapi belum selesai hadisnya Illa man aba Kecuali yang gak pengen Jadi kalau ada yang tidak ke surga Bukan Allah yang tidak kasih Dianya yang gak pengen Itu masalahnya Karena itu kita kembalikan Id Makna yang pertama Adalah kembali kepada asal sesuatu Dalam turunan ini Asal kita pun dari Allah Maka kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu kalau kalimat idnya berdiri sendiri Sekarang apa yang dimaksud Dalam kalimat id disini Di awal syawal Dan tahun ini 1439 hijrah Kalimat idnya Disandingkan dengan kalimat fitron Maka jadilah kemudian kalimatnya Satu rangkaian Disebut dengan Eid al-fitr Eid al-fitr Bismillah Eid al-fitr Alhamdulillah Ini asal mula Atau asal kebiasaan Asal mula Atau asal kebiasaan Tahan Al-fitr Ini yang harus anda hati-hati Al-fitr itu punya Dua makna utama Punya dua cabang makna utama Satu Mau izin saya agak lambatkan sedikit bahasannya Fitron yang pertama Itu bisa Bisa seakar dengan kata Futur Dari Fatara Yiftir Atau Aftara Yiftir Seakar dengan kata Futur Awas ini sangat penting sekali Yang berarti Makan Atau menu pertama yang dikonsumsi Jadi awal makanan kita yang pertama kali dimakan Itu dalam bahasa Arab disebut dengan Futur Baik Hal-Aftartum Sudah sarapan belum? Nah jadi kalau sudah ada Futur Fatara Itu artinya Awal makanan yang dikonsumsi Ya Makanya ada istilah Iftar Iftar Apa artinya Iftar? Bukan buka Iftar itu asal katanya bukan buka Awal makanan yang dikonsumsi Di orang puasa Ternyata puasa Pertama kali makan Itu yang dia makan Makanya disebut Iftar Makanan pertama yang dia konsumsi Disebut dengan Iftar Seterusnya wajbah Asya dan sebagainya Ya Makanan pokoknya dan seterusnya Di pertama kali yang dimakan Itu Iftar namanya Futur Sama dengan Antum Kalau di luar puasa Kan pertama kali sarapan Ya makan A Makan B dan sebagainya Cuman kemudian Awal makan itu dipindahkan Setelah ditahan-tahan Maghrib makan Disebutlah dengan kalimat Iftar Seakar dengan ini Fitur Dari kata Futur Disebut Idul Fitri Dari kata Futur Asal yang pertama Seakan memberikan makna kepada kita Saat masuk pada momentum ini Di satu syawal Maka kita akan kembali lagi Ke kebiasaan awal mula kita Yaitu boleh makan lagi Jelas ya Jadi yang tadinya Dalam Ramadan Tidak boleh makan Sama seperti sekarang nih Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Tahan sebentar ya Tahan Jadi Tidak bisa seseorang Saat Ramadan Kemudian setelah fajar Muncul Adan dikumandangkan Dia makan Tahan Sampai dengan maghrib Tapi begitu selesai maghrib Allahu Akbar Allahu Akbar Tid Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Takbir sepenuhnya Malamnya makan Minum Nyaman Dan seterusnya Masuklah satu syawal Begitu Adan subuh berkumandang Allahu Akbar Allahu Akbar Maka dibedakanlah Awal syawal itu Dengan Ramadan Dengan kebolehan kita Untuk makan lagi Minum lagi Maka disebutlah kemudian Dengan kalimat Idul Fitri Kembali ke asal mula Dibolehkan kita makan Setelah sebelumnya Saat Ramadan Ditahan makanan itu Sampai dengan kemahrib Jelas sampai sini Maaf Apakah setiap orang Yang masuk kepada Satu syawal Sudah punya makanan Untuk dimakan Anda jangan mengukur Dengan keadaan Anda yang sudah disiapkan Barangkali dari sekarang Anda sudah kesiapkan Bukan cuma ketupatnya Daunnya sudah Anda cari Bahannya sudah Anda siapkan Ayamnya sudah disiap-siapkan Dikasih tahu lagi Siap-siap ya Kamu kandidat tahun ini Kandidat luar biasa Semuanya ada Tapi ada segolongan orang Yang ketika akan bertemu Dengan satu syawal Dia berpikir Saya makan apa ya Yang lain sudah siap Yang lain perangkatnya ada Sementara saya belum mendapati Yang apapun Maka syariat kemudian Memberikan tuntunan Kepada setiap orang Dalam setiap persiapan Kepada satu syawalnya Disiapkanlah kemudian Dorongan-dorongan Untuk berbagi Yang dengan berbagi itu Memberi kesempatan Pada sebagian Kawan-kawan kita Yang belum tentu Mendapati makanan Di awal syawalnya Untuk disiapkan Sehingga mereka bisa Merasakan makanan Yang sama dengan kita Jangan sampai begini Kita hanya makan Dia puasa Makanya Allah Mengharamkan lewat Rasulnya Haram puasa di hari ini Kamu makan Makan Dan Anda harus Hapuskan Sebagian orang Yang mengharamkan dirinya Maksudnya Mewajibkan dirinya Untuk puasa Gak boleh Maka keluarkan Keluarkan Bantu dia Keluarkan dengan tulus Sesuatu yang Dikeluarkan dengan tulus Diberikan sampai pada orangnya Disebut dengan zakat Dalam istilah Agama kita Utu Ati Ati Keluarkan dengan tulus Zakat Sesuatu yang bertambah nilainya Ya az-zakat Fil-loga Zakat dalam pengertian bahasa Itu bisa berarti Sesuatu yang bertambah Sesuatu yang berkah Sesuatu yang berkembang Seakan Allah ingin katakan Hei Ayo Tambah lagi manfaatnya Berikan berkah pada hartamu Bagi Bagi orang yang belum bisa Mendapatkan makanan Pada awal syawal Maka kita keluarkanlah Saat akhir-akhir Ramadan Apa yang disebut dengan Zakatul Fitri Namanya Ini Zakat Fitri Dari kata Futur Maka bentuk yang diberikan Dari zakat fitri itu Sifatnya makanan Ini poinnya Anda boleh titipkan Pada penyalur zakat Titipan Anda Misal Saya gak bisa nih Kalau langsung beli beras Dan seterusnya Maka Anda titipkan Dalam bentuk uang Misalnya Maka pengelola Kemudian mengalihkan Uang itu Dalam bentuk makanan Yang siap untuk diteruskan Kepada orang-orang Yang berhak untuk menerima Bajah Baik ustad Boleh gak kasih beras Boleh Tapi Anda mesti fikirkan Bagaimana dia masak beras itu Gak mungkin sebelum berangkat Salat dia ngunyah beras Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk Batal gitu kan Gak bisa Zaman Nabi itu Wajar ngasih kurma Kurmanya dimakan Gak dimasak lagi Gak ada orang Arab Menerima kurma Misalnya Wah direbus dulu nih Kurma rebus Gak ada Gak ada orang makan kurma Itu langsung jadi Makanya dalam konteks ini Bisa Anda berikan Tidak hanya merasnya Anda satukan dalam bentuk Sembako misalnya Masya Allah Di dalamnya ada merasnya Dalamnya ada Sardinnya Dalamnya ada sebagian Makanan tertentunya Jadi begitu dia masuk Kepada momentum Dekat ke idul fitri Setelah menunaikan Salat subuhnya Ada sunnah yang akan Kita bahas nanti Makan Masya Allah Sebelum berangkat Sunnah makan Dan makannya Berpahala lagi Masya Allah Berpahala Makan setahun sekali pak Setahun sekali Makannya langsung ada pahalanya Itu idul fitri itu Jadi sebelum berangkat Makan dulu Berpahala Anda gak makan Gak dapat pahala anda Makan Nanti kita akan lihat sunnahnya Itu yang saya katakan Sudah enak Dapat pahala lagi Ini satu ya Tahan Saya agak pelan-pelan Jadi kalau saya Lebih mengarahkan Zakat fitri itu Kalimatnya menggunakan fitri Diarahkan kepada bentuk makanan Walaupun dititipkan dalam bentuk uang Tetap kemudian dialih fungsikan kepada makanan Karena Pokok esensi dari zakat fitri itu Itu memberikan makan Ingat bukan bekal yang lain Kalau yang lain silahkan titipkan lewat infak Zakat mal Boleh Jadi nanti zakat mal Satukan dengan misalnya Sembakonya Kemudian berikan kepada yang berhak Jadi dia punya untuk makanannya Punya untuk yang lainnya juga Tapi jangan menukarkan fungsinya Hati-hati Ya hati-hati Anda kasihkan uang Dia belikan rokok nanti Atau beli pulsa Gak apa-apa ustad Lapan gak ada masalah Yang penting pulsa ada Allahuakbar Hari ini Handsome tidak penting Yang penting handphone ITH repot Balik ke sini Catat Dua Fitri Juga bisa seakar dengan kata fitrah Fitratun Fitrah Saya gak pelan-pelan ya Bismillah Fitri Juga seakar dengan kata fitrah Atau apa itu fitrah Fitrah itu punya dua arti Dan ini esensi Yang paling utama yang akan kita coba uraikan Dan ini sangat erat kaitannya dengan ramapan Kalau yang tadi Aspek fisikal Jadi secara fisik kita kembali makan Ini yang kedua yang metafisik Dan ini yang sebetulnya lebih dituntut Dalam keadaan kita saat latihan ramadhan Fitrah Itu punya dua arti Pertama Jika disebutkan fitrah Artinya Sifat cenderung mendekat kepada Allah Sifat cenderung mendekat kepada Allah Kalau dalam konteks beragama Kalau dalam konteks beragama Fitrah itu dorongan kuat Untuk menegakkan nilai-nilai syariat Nilai agama Karena cara kita untuk mendekat kepada Allah Yaitu dengan bersyariat Solat itu syariat Baca Quran itu syariat Infaq itu syariat Jadi kalau orang ingin dekat dengan Allah Kerjakan nilai-nilai syariat Rajin solat Rajin infaq Rajin baca Al-Quran Maka muncullah kemudian keterangan di Quran Surah ke-30 Ar-Rum Ayat yang ke-30 Perhatikan ayatnya Fa'aqim wajhaka Lid-dini hanifa Fa'aqim wajhaka Lid-dini hanifa Perhatikan baik-baik Kalimat awal ayat ini dibuka dengan huruf fa Sesuatu yang menunjuk dengan cepat Makna cepat Harfu atfid Rabitin Baina syai'ayni bila hudud Huruf yang merangkai dari dua peristiwa Yang dikerjakan dengan cepat tanpa jeda Fa'aqim wajhaka Hei orang-orang yang sudah terlibat dalam kehidupan dunia Aqim wajhaka Lid-dini hanifa Hadapkan sepenuhnya dirimu Pada ketentuan agamamu Dengan cara yang benar Din Awas tahan Fitratallahi Lati fataran nasa alaiha Teruskan ayatnya Fitratallahi Lati fataran nasa alaiha Itulah fitrah yang telah Allah tetapkan Bagi setiap manusia Bagi semua manusia Itulah fitrah Yang telah Allah tetapkan Bagi seluruh manusia Jadi semua manusia itu Mau besar Mau kecil Mau tua Mau muda Mau laki-laki Mau perempuan Dalam jiwanya Ada kecenderungan untuk mendekat kepada Tuhan Dalam dirinya Ada kecenderungan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dia mencari jalan Bagaimana calon mendekat kepada Allah Kata Allah Jalan satu-satunya Anda tunaikan ketentuan Ad-din Itulah fitrah Nggak ada namanya manusia Yang tidak punya kecenderungan pada Tuhan Itu nggak ada Jadi sebetulnya Nggak ada istilah ateis itu Ateis itu sebenarnya orang yang sedang mencari Cari sini Cari sini Cari sini Sedang banyak nyari dia Ateis A Tidak ada ateis Tuhan Dia tidak mengakui Tuhan Sebetulnya sedang mencari Kalau pencarian itu kan baru setengah itu Sampai menemukan ujungnya Dalam bahasa Arab Ateis disebut dengan La ilaha Tidak mengakui Tuhan La ilaha Tinggal setengah lagi Terus eh Jadi ateis itu setengah syahadat Sebetulnya La ilaha Illallah Syahadat kita kan La ilaha Illallah Asyadu an la ilaha Illallah Jadi kalau ada yang mengatakan Saya ateis Selamat Kamu setengah muslim Tinggal setengah lagi Nah jadi teman-teman sekalian Ada kecenderungan Cuma bagaimana caranya Mendekat kepada Allah Fa'akim wajha kalid din Tegahkan ketentuan Ketentuan dalam agama Apa yang disebut dengan Ad-din Ditafsir di Quran Surah ketiga Al-Ali Amran Ayat ke sembilan belas Inna dida Andallahil islam Sungguh yang disebut dengan Din Yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Itu adalah Al-Islam Jadi Tahan sebentar pelan-pelan Kalau ada orang Yang ingin mengembalikan Dirinya kepada fitrahnya Ingin merasa dekat Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka dia harus mau Memenuhi ketentuan Ketentuan dalam Islam Saya buat bagannya Supaya lebih terpahami Dengan baik Fitrah Kecenderungan dekat dengan Allah Cara untuk mendekat kepada Allah Tegahkan ketentuan Ad-din Dalam agama kita Untuk memenuhi Ad-din ini Apa yang disebut dengan Ad-din Namanya Al-Islam Ini poinnya Yang ini dalilnya di Quran Surah ketiga puluh Ayat tiga puluh Ditafsirkan di Quran Surah ketiga Ayat sembilan belas Jadi kalau seseorang Ingin dekat dengan Allah Dia mesti memenuhi Ketentuan dalam Islam Apa itu ketentuan dalam Islam Tafsirkan di hadith muslim Nomor hadith yang ke delapan Imam An-Nawawi menyebutkan Dalam Al-Arba'in Nomor hadith yang kedua Ini Riwayat Umar bin Khattab Radiyallahu ta'ala anhu Ditanyalah kemudian Nabi S.A.W. oleh malaikat Mal Islam di hadith itu Apa pokok-pokok keislaman Satu Syarat pertama kau Syahadat dulu Akui tidak ada Tuhan selain Allah Dan Nabi Muhammad Utusan Allah Komitmen untuk menyembah Allah Bagaimana caranya Hati-hati Di mana caranya Dua Kemudian yang terakhir Kamu tunaikan haji plus umrahnya Dan siapkan diri untuk mampu menunaikan itu Berdoa kepada Allah S.W.T Baik dalam keadaan lampu nyala Lampu gelap Mohon kepada Allah S.W.T Minimalnya lah dia Naik sini Fokus Jadi kalau anda ingin dekat dengan Allah S.W.T Anda tunaikan ketentuan-ketentuan dalam Islam Apa diantaranya? Ini yang pokok Ada solat Ada zakat Ada puasa Ada kemudian haji Umrah Dan turunan-turunan lainnya Jadi ketika anda diperintahkan Untuk mengerjakan ibadah-ibadah ini Teman-teman sekalian Maka sesungguhnya Ibadah ini Mampu mengantarkan kita dekat dengan Allah S.W.T Kedekatan kita dengan Allah Itulah yang disebut dengan fitrah Nah apa kaitan dengan Ramadhan? Ternyata Masya Allah Ketika diperintahkan puasa Ramadhan ini Puasa Ramadhan adalah diantara amalan Yang menghimpun berbagai jenis ibadah dalam Islam Yang membuat kita lebih dekat dengan Allah S.W.T Silahkan anda cek Bukankah dalam Ramadhan Menghimpun banyak solat? Anda di luar Ramadhan Belum tentu mengerjakan solat sunnah Tapi saat Ramadhan Hampir semua jenis solat sunnah Kita bisa tunaikan Silahkan evaluasi Dari hari pertama sampai hari 29 Demi Allah saya katakan Anda pasti akan mengalami peningkatan Dalam perihal solat yang dikerjakan Rawati minimal akan dikerjakan Malamnya mengerjakan tarawih Kalau di luar Ramadhan kan itu sama dengan Qiyamulil Sama dengan tahajud Tapi anda kerjakan saat Ramadhan Silahkan cek Bahkan kalau ketinggalan Bisa gelisah kita Jenis zakat Zakat yang wajib Zakat itu wajib Sunnahnya ada infak Ada sodakah Di luar Ramadhan Anda kejar zakat Saat Ramadhan Bukan cuma zakat Infak Maju Sodakah berkembang Silahkan cek Bahkan kotak alisan Nambah tuh Di luar Ramadhan Sejuta Ramadhan Tiga juta Empat juta Masya Allah Penceramah gak datang Udah khawatir nih Aduh kotak macet Kotak macet Tengah-tengah tuh Etikaf naik sepuluh juta Dan sebagainya Itu luar biasa Jadi berkembang lagi Berkembang lagi Berkembang lagi Silahkan Apa yang tidak meningkat Saat Ramadhan Hampir semua amalan Naik 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 Umrah Kalau haji kan nanti Saat masuk berhijjah Umrah Hari-hari biasa Mungkin padat Dia haram Tapi lihat ketika Ramadhan Lebih padat Bahkan kadang-kadang Dibandingkan haji Orang naik 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 Luar biasa Kumpul satu tempat Apa esensi dari semuanya ini Adalah membangun Kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kalau kita kemudian Arahkan Kepada kalimat Idul Fitri Dengan kata fitrah Id artinya Kembali ke asal mula Asal seseorang Itu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Saking dekatnya sebelum lahir Dia diberikan dialog oleh Allah Quran surah ketujuh Ayat 172 Dan ingat ya Pelajari ya Kata Allah Saat kami mengambil perjanjian Rabbmu Tuhanmu Mengambil perjanjian Dengan setiap anak cucu Adam Diberikan dialog Di perut ibu undanya Sebelum terlahir Dikatakan Apakah kamu siap Menjadikan aku sebagai Rabb Perawat kamu Pelindung kamu Yang menyembuhkan saat sakit Yang memberikan ampunan Saat kamu banyak berdosa Yang memaafkan saat kamu salah Yang memberikan segalanya Yang kamu butuhkan Sepanjang mendekat Kepadaku Maka kita tidak ada pilihan Mengatakan Bala Bala itu artinya siap Tanpa alasan apapun Syahidna Saya siap menunaikan itu semua Saya siap beribadah Saya siap menjadikan kau Sebagai Tuhan Kemudian kita dilahirkan Dan dilatihlah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan ibadah Supaya bisa mengingat Kembali perjanjian Yang telah kita buat itu Maka teman-teman sekalian Kembali kepada Ramadan Dalam momentum Ramadan Yang telah kita lalui Hari pertama Sampai dengan hari ini Maka didesain 29 hari Selama Ramadan Sesungguhnya untuk membuat diri kita Lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Kalau nanti Besok Selesai Ramadan Ada diantara kita Yang hubungannya Belum dekat dengan Allah Pasti ada yang salah Dalam puasanya Ada yang keliru Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!